Bismillahirrahmanirrahim demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya demi Allah, nanti kalian di istana kalian di surga akan melihat akan melihat istana-istana di atas kalian, derajat di atasnya seperti kalian lihat dari bumi sekarang bintang-bintang itu, jauh sekali cuma bisa lihat cahayanya lalu mereka pun berkata, ya Rasulullah apakah itu penduduknya tempatnya ahli surga, tempatnya para nabi-nabi, kata nabi SAW bukan, itu adalah tempat orang-orang soleh dari umatku, perbedaan derajat di antara mereka, jadi sangat luar biasa oleh karena itu teman-teman sekalian jangan mulai sekarang, mulai detik ini ubah sebuah pola hidup yang selalu ada pada diri kita seperti misal, banyak orang di antara kita banyak bong-bong waktu kosong waktu kosong, pada saat lagi waktu kosong kemana kebanyakan orang? ke pasar, ke mall, habisin waktu berjam-jam habisin waktu di situ, di mall teman-teman sekalian di dalam sebuah hadis bukhari dikatakan syaituan menancapkan bendera perangnya di mall, di pasar itu tempatnya dan kata nabi SAW makin tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya pasar bersebelahan banyak antum bukan tidak boleh masuk pasar boleh masuk pasar tapi bukan program hidup jangan begitu weekend lagi libur sabtu ahad antum masukkan habisin waktu di sana teman-teman sekalian coba renungi apa yang saya bilang ya mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari situ kalau weekend pun kita lagi tidak bisa kita lagi liburan sabtu ahad misalnya kita lagi ada waktu lowong gunakan coba ubah sekarang pola pikirnya hiburan itu bukan mall hiburan itu bukan pantai hiburan itu bukan kolam renang hiburan itu bukan jalan menghabiskan waktu kesana-sini buang-buang waktu tapi hiburan itu teman-teman sekarang adalah majlis ilmu hiburan yang sebenarnya adalah masjid hiburan sebenarnya pergi ke rumah anak yatim coba begini teman-teman yang punya anak kecil coba praktekin deh yang selama ini kita tanamkan pada jiwa anak-anak kita kebanyakan adalah habisin waktu pada saat liburan sekolah di mall di kolam renang kadang-kadang bahkan ada di pintu-pintu kolam renang kita temukan ikhwa yang berjenggot akhawatnya pakai jilba besar ngantar anaknya ke dalam kolam renang di dalam satu kolam renang semuanya telanjang kalau azabnya Allah turun kena gak dia dan yang paling masalah adalah bagaimana kita menanamkan pendidikan itu pada anak-anak dia akan tertanam di benaknya oh kalau saya liburan kolam renang oh kalau saya liburan ke mall daripada antum habisin uang sejuta dua juta banyak orang begitu saya temukan habisin sejuta hanya mainin anak-anaknya mainin putar-putar nengeng neng ribut sebentar naik ayah mau ini ibu mau ini gonta ganti itu habis percuma coba pakai pola ini uang yang sejuta yang antum gunakan untuk habisin waktu tamasya coba beli beras setengah-setengah kilo bungkusin bawa anak-anak di mobil di kendaraan antum lalu bilang nah ayah sama ibu mau bawa kamu ke tempat yang paling menyenangkan apa itu ayah apa itu bu mal nanti lihat aja sendiri bawa ke panti asuhan begitu masuk parkir panti asuhan mereka akan tanya apa ini nanti kamu akan tahu nak turun jangan buru-buru masuk sampaikan kepada ketua panti asuhan saya lagi bawa bantuan buat anak-anak yatim disini dan saya mau didik anak saya supaya membagikan makanan kepada mereka tolong dikumpulin semua kemudian bilang nak tunjuk ini anak-anak yatim yatim itu artinya tidak ada ayahnya lihat bagaimana ngumpul mereka di satu tempat seperti ini makanan pun mereka makan rame-rame mereka tidak bisa minta lebih kalau sudah habis orang tuanya gak ada kalian sekarang masih punya ayah masih punya ibu ada pengen makanan tinggal buka kulkas tinggal minta ini lihat orang-orang susah sekarang lalu kemudian ini ayah dan ibu sudah siapin bagian-bagian ini paket kalian yang bagiin suruh bagiin bagiin ke anak-anak yatim itu biar mereka bagi ke anak-anak yatim itu kemudian suruh anak-anak yatim itu cerita bagaimana rasanya tidak punya ayah bagaimana rasanya tidak punya ibu dengan bahasa mereka anak yatim kepada anak-anak kita saya jamin teman-teman sekalian setelah pulang dari situ anak antum jadi orang baik sampai mati kena program hidupnya sekarang adalah bantu orang susah ada teman saya sampai sekarang subhanallah dijalankan setiap minggu setiap minggu begitu anaknya sudah libur Sabtu Ahad masuk ke pelosok-pelosok Jawa Tengah Jawa Barat sekeluarga dia istrinya sama anak-anaknya saja bawa paket beras gula setiap minggu penuh mobilnya di belakang dan dia bilang subhanallah dia bilang teman dekat saya dia bilang subhanallah semenjak saya lakukan program ini tidak pernah susah rezeki saya ada saja datang saya masuk terus saya bawa bagi-bagi suruh anak-anak saya di foto-foto sama dia ada orang yang rumahnya sudah mau rubuh ada orang anak tidak bisa sekolah karena tidak ada baju sekolah ada yang tidak ada sepatunya dan seterusnya akhirnya jadi sebuah program hidup anak-anaknya sekarang setiap kali mau tiba hari Sabtu mereka sudah bilang ayah tolong beli duit kasih duit beli pensil beli pulpen ditanya untuk apa nak untuk kasih teman-teman saya di kampung yang kita mau datangin setiap minggu dia pindah-pindah kampung di data sama dia sampai dia punya data ribuan orang miskin orang muslim yang tidak pernah tidak ada pernah orang datang bawa bantuan ke sana dan anak-anaknya dari kecil sudah dilatih seperti itu sekarang anak-anaknya sudah mulai ada yang balik program hidupnya adalah kalau susah kalau liburan pasti ke tempat-tempat ini tempat-tempat seperti ini kira-kira mana yang lebih bermanfaat teman-teman sekalian mungkin orang anggap remeh seperti tadi dengan antum bawa ke mall yang habisin waktu bayangkan mall itu selama antum di sana 5 jam musik terus non-stop dan musik haram yang kedua berapa banyak orang yang terbuka auratnya 1-2 orang saja antum wajib pungkiri apalagi kalau 100 orang yang kita lewatin belum transaksi yang ada di sana transaksi ribawi berapa banyak transaksi ribawi bukankah banyak di sana transaksi ribawi banyak bank-bank sewa tempat ribawi ada transaksi ribawi ada transaksi zina karaoke-karoke ini siapa yang bilang bukan zina jelas-jelas gelap dia yang makan nyanyi tapi ditemani sama lawan jenisnya gelap kemudian dikatakan tidak berzina ada transaksi zina ada banyak hal kemungkaran lalu antum habisin waktu dan anak antum kira-kira bagaimana efeknya pintu-pintu seperti ini harus diubah kalau antum mau istiqamah di jalan Allah mudah kita tersentuh kalau mendengarkan masalah surga mau mengejak akhirat sebagai target memang urusan dunia harus diperkecil nih harus dipersempit memang gak bisa gak kalau gak jadi masalah jadi masalah jadi banyak sekali begitu habis kalau liburan anak sekolah itu luar biasa sampai pernah diikhwa khawat menyanggul sama saya usad kita kalau liburan sekolah gak tau harus kemana akhirnya saya pun bawa anak saya ke pantai bawa ke kolam renang bawa ke sini bawa ke sini habis waktu terus saya kasih pemikiran kenapa gak dibawa ke pantai asuhan kenapa gak dibawa ke majelis ilmu kenapa di benak kita selalu majelis ilmu seperti ini hanya untuk orang tua kenapa gak ditanangkan buat anak-anak sebagaimana kita bisa rasakan nyaman ilmu ada kenapa gak dibawa anak-anak biar dengar misal contoh sekarang persepsi untuk itu kenapa memang kalau mau jadi ahli surga seperti itu teman-teman sekalian memang harus betul-betul menyempitkan urusan yang bisa membuat kita lalai dari surga bahkan bahaya dekat dengan neraka contoh saja program sederhana saya kadang-kadang kalau ke masjid saya bawa anak-anak saya kadang-kadang anak perempuan saya pun ikut pada saat masuk masjid ada celengan saya kasih duit ini nak masukin ke sana mereka kasih untuk apa abadi dipanggil saya abadi abadi itu ayah sayang gitu saya bilang taruh dulu masukin mereka masukin begitu mereka kembali saya bilang ini masjidnya rumahnya Allah itu kotak amal untuk kegiatan masjid biasakan kalian menyumbang masih kecil 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun anak-anak saya Alhamdulillah maka ikut akhirnya mereka bicara sama saya kalau masuk masjid berarti minta duitnya mau kasih celengan baik ini kasih kalau lagi jalan ada orang miskin lewat saya panggil lalu saya bilang sama mereka jika banyak orang itu mendekat mobil dikasih atau saya kasih mereka uang ini uang buka jendela kalian kasih dari sana kok dikasih tadi orang itu lihat orang itu bajunya lihat susahnya hidup mereka kalau kita membantu orang susah maka kita akan mendapatkan karunia Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang susah diantara kalian maka setiap saya naik mobil kalau anak-anak saya lihat orang susah mereka tunjuk itu abadi orang susah tuh tunjuk itu orang susah itu orang susah berhenti baik kasih 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 sumbangan jadi tertanam dalam benak mereka itu kalau saya telpon lagi keluar saya telpon tanya kabar mereka yang saya tanya sudah sholat atau belum nak pertanyaan yang penting sholat dulu bukan sudah makan atau belum sudah sholat belum nak keluar jangan lupa tutup aurat hari ini sudah hafal surah apa nak oh surah ini baik berarti mau dengar coba baca deh baca mereka semangat karena orang tuanya selalu tanya jadi itu yang kita hidupkan dalam suasana mereka kalau ini antum sedang mencetak kader-kader Rabbani ini yang dekat dengan Allah S.W.T dan ini menjadi aset amal jariah daripada kita buang-buang waktu kita sendiri buang waktu anak istri juga buang waktu gak ada gunanya gak ada manfaatnya saya bicarakan dengan istri saya kalau sesuatu yang penting mendesak baru masuk ke mal kalau tidak jangan kalau darurat sekali baru bukan tidak boleh ya tapi kalau darurat tapi kalau tidak untuk apa habisin waktu seperti kalau Ramadan tiba ada orang habisin waktu dari pagi sampai tunggu buka puasa kenapa ini ada orang tidur dari pagi sampai menjelam buka puasa cuma bangun sholat tidur lagi ini puasanya cuma setengah jam menjelam buka puasa baru bangun apa ini teman-teman sekalian di zaman Nabi SAW orang kalau lagi puasa jihad perang badan di musim Ramadan Ramadan pertama mereka tidak buka puasa badan musafir gitu kan berperang dalam kondisi puasa jadi memang harus kita membentuk pribadi-pribadi yang menuju ke surga memang sehingga hawa nafsu dunia ini akan ditinggalkan karena kalau tidak kita berbahaya kita akan terbawa manusia lemah manusia lemah orang kalau nonton film Hollywood Bollywood satu jam dua jam pasti enak mungkin enak orang yang dipanggil dan didatangkan artis yang hebat laki-lakinya pintar action semua gagas semua cantik lalu dinonton pastilah enak tapi masalahnya merusak hati merusak sulit kita mau bangun solat malam setelah tonton film-film begini gak bisa tapi kalau kita memang mengaji memang taklim memang larinya ke ibadah maka akan terbentuk teman-teman sekalian jangan pernah malu dengan perkataan orang ada judul ceramah yang saya susun judulnya iya ini aku sekarang emang harus begitu kita punya masa lalu pasti ada yang salah tidak ada manusia yang sempurna Nabi Adam AS lihat malaikat sujud depan matanya tapi berbuat dosa cuma orang mu'min buat dosa tahu salah tidak diulangin itu yang benar bukan dia sudah tahu salah lalu diulangin ini berbahaya ini sudah masuk dalam perbuatan mungkar yang berbahaya bisa di istidraj bisa sampai pada tingkatan azabnya Allah disitu Nabi Musa AS pernah buat salah Nabi Yunus AS pernah buat salah mereka punya berbuat salah Umar bin Khattab adalah orang yang paling benci Islam sebelum Islam kita tidak lihat masa lalunya yang dilihat masa sekarangnya akhirnya setelah dia masuk Islam dia orang yang paling tegas terhadap orang kafir pada saat dia sebelum masuk Islam dia pun minum khamar pada saat masuk Islam dia yang menjadi penyebab turunnya ayat pengharaman khamar tiap hari berdoa ya Allah haramkan minuman ini buat kami haramkan buat kami kemarin pecandu besar orang lihat masa sekarang sebelum masa jahiliya bergaul sama wanita setelah masuk Islam Umar bin Khattab yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat hijab turunnya ayat hijab justru karena Umar bin Khattab berdoa ya Allah tutup aurat wanita kami tutup aurat wanita kami selalu sampai turun ayat hijab dan ada 13 ayat yang turun semuanya berhubungan dengan permintaan Umar bin Khattab kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi memang masa lalu gak dilihat teman-teman sekalian kalau ada teman-teman yang lihat kita kena berubah penampilan karena orang kalau lebih dekat kepada akhirat memang berubah lebih tenang jalannya lebih teratur lebih tawadu lebih berendah kata-katanya lebih santun selalu mau berbuat baik membela orang yang sedang terdolimi kita selalu begitu terbawa dengan arus ingin mengejar pahala dan takut berbuat dosa itu wajar orang akhirat begitu nanti akan ada olok-olok tuh kamu alim ya sekarang kamu begini ya kamu begitu ya jawab iya ini aku sekarang dulu ya dulu bahkan sampai separah apapun seorang wanita pernah pelacur misalnya atau seorang laki-laki yang memang pernah juga ngelacur misalnya sudah nakal sekali luar biasa terus sekarang dapat hidayah atau ubat tetap sama jawabannya iya ini aku sekarang dulu kamu begitu ya dulu juga kamu begitu iya memang dulu sekarang ini aku saya hanya bertobat kepada Allah mudah-mudahan Allah maafkan itu yang penting jadi jangan pernah malu melihat perubahan-perubahan atau terjadi perubahan itu pada diri kita ini penting ya sempitkan semua jalan-jalan menuju ke neraka buka semua pintu menuju ke surga dengan program-program hidup yang positif ke dalam surga dan tinggalkan semua program negatif dalam neraka kemudian sama hal tadi yang saya jelaskan bagaimana kita tidak boleh malu pada saat terjadi perubahan pada diri kita dan berani jawab apa-apa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih